Serangga pengisap flame berukuran kecil ini nampaknya menjadi salah satu hamba terpenting pada tanaman hortikultura karena tiga alasan. Yang pertama, dia mampu menyebarkan virus tanaman. Yang kedua, dia memiliki kisaran inang yang sangat luas. Dan alasan ketiga, serangga ini adalah serangga kriptik, yaitu memiliki variasi genetik yang sulit dibedakan secara morfologis. Atau kita biasanya membahasnya sebagai spesies kompleks. Spesies kompleks ini sering menimbulkan masalah tersendiri karena terkait dengan adaptasi dari masing-masing varian itu pada inang tertentu. Dan memiliki pola penyebaran geografis yang unik, yang tentunya akan mempengaruhi cara hidup mereka. Sejarah tentang status Bemisya Tabasi sebagai hama sebenarnya sudah cukup lama, kira-kira sekitar tahun 1890-an. Kemudian pada tahun 1980-an, ketika perdagangan antar negara itu sudah menjadi hal yang umum, maka secara tidak sengaja, serangga ini juga ikut tersebar ke banyak negara. Pada masa-masa awal dikenal penyebaran Bemisya Tabasi biotipe B. Sekarang diberi nama Meam I yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Asia Minor. Kesekitar lima puluhan negara di Eropa, Amerika, Afrika, Asia Timur, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara di Samudera Pasifik. Kemudian terjadi penyebaran global yang kedua, yang dikenal dengan Biotipe Hue atau Mediterania, yang berasal dari 14 negara di pesisir Laut Tengah atau Lembah Mediterania ke kira-kira 10 negara. Jadi faktor antropogenik tampaknya menjadi penyebab paling penting dalam proses penyebaran serangga ini. Kemampuan adaptasi, penyebaran, dominasi, dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam 100 spesies organisme paling berbahaya di dunia. Keberadaan Bemisya di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tahun 1938 sebagai faktor Begomovirus, penyebab penyakit keriting daun tembakau. Dan asal virus tersebut ternyata adalah tumbuhan liar Agratum, Kromolena, dan Sinidrila yang juga menjadi inang si Bemisya. Dan semenjak itu, kutu ini diketahui menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Kutu ini kemudian segera berkembang menjadi hama yang menakutkan karena ternyata memiliki kisaran inang yang sangat luas. Yaitu kira-kira 600-an spesies dari 74 famili, terutama tumbuhan sayuran, buahan, dan hias. Inang yang berjibun inilah yang menyebabkan mereka itu tidak sulit untuk mendapatkan pakan dan juga sanggup menurunkan tekanan biutik karena persaingan atau pemangsaan oleh musuh alaminya. Sehingga populasinya cenderung selalu tinggi. Kutu ini mampu meneluarkan lebih dari 100 jenis virus genus Begomovirus, Krinivirus, dan Karlavirus atau Ipomovirus pada bermacam-macam tumbuhan inang. Sehingga mampu menyebabkan kehilangan hasil tanaman hingga 100%. Kerusakan akibat aktivitas makan ternyata juga tidak kalah penting. Aktivitas mengisap cairan phloem oleh nimfa dan kutu dewasa ini menyebabkan kematian pada tanaman pada masa pembibitan. Serta penurunan vigor dan hasil dari tanaman dewasa. Pada beberapa inang, aktivitas makan si nimfa ini juga menyebabkan daun berwarna keperak-peraan. Atau bahkan klorosis jika aktivitas makan berlangsung sangat intensif. Lalu seperti halnya kebanyakan kutu-kutuan yang lain, si kutu ini juga mengeluarkan cairan embun madu sebagai hasil sampingan aktivitas mengisap. Nah, cairan gula ini lekat dan sering menyebabkan helai-helai daun itu melekat satu sama lain, selain menjadi media tumbuh jamur jelaga. Dan jika jamur ini tumbuh secara luas, maka jamur ini akan menutupi permukaan daun. Sehingga menghalangi proses fotosintesis yang tentunya itu akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Bentuk kutu ini mirip ngangat dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Jika dilihat dari atas, bentuk sayapnya itu mirip segitiga yang melebar ke arah belakang. Dan jika dilihat dari samping, sayap kutu ini menangkuk di atas tubuhnya seperti atap rumah. Kutu Bemisia berwarna kuning dengan sayap berwarna putih dengan ukuran panjang serangga betina 0,95 mm dan serangga jantan lebih pendek. Jika diperhatikan secara cermat, maka tubuh kutu ini tertutup serbu-serbu lilin halus berwarna putih. Menurut kajian, lapisan lilin tersebut melindungi kutu dari tetesan air dengan cara memecah butiran air yang menerpa permukaan tubuhnya. Serbu lilin ini juga melindungi tubuh kutu dari percikan embun madu yang dikeluarkan. Kemudian, lapisan lilin ini dapat memantulkan cahaya matahari sehingga mengurangi dampak yang merusak tubuh si kutu. Dan terakhir, lilin ini melindungi tubuh kutu dari serangan jamur patogenik, misalnya verticillium. Metamorfosis Bemisia tergolong sederhana dan menghasilkan keturunan secara partenogenetik arenotoki. Artinya, si Indu akan menghasilkan individu jantan dari telur yang tidak dibuai. Lalu, jika betina dikawini atau dibuai, maka dia akan menghasilkan telur diploid yang akan menjadi individu betina. Kutu akan meletakkan telurnya yang berbentuk oval pada jaringan daun menggunakan sebuah batang penopang dan disusun dalam susunan peletakan mirip spiral seperti ini. Warna telur ini mula-mula putih, kemudian berubah menjadi lebih gelap dan membutuhkan waktu kira-kira 6 hingga 7 hari pada suhu 25 derajat celcius sebelum menetas. Limpa yang baru keluar dari telur tidak banyak bergerak dan disebut dengan istilah crawler yang berbentuk bulat, gepeng, dan berwarna hijau ke putih-putian. Si crawler ini hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang dekat untuk mendapatkan tempat mengisap cairan di permukaan daun sebelah bawah. Kita bisa menemukan dua bulatan berwarna kuning yang disebut misetom yang ada di bagian dorsal abdomensi nimfa. Misetom sendiri adalah sebuah bangunan yang dihuni oleh bakteri endosimbion yang berperan penting menentukan status nutrisi sekutu. Beberapa kajian menjelaskan bahwa ketiadaan simbion ini dapat mengganggu pertumbuhan serangga, menggagalkan reproduksi, dan bahkan menyebabkan kematian. Setelah beberapa waktu mengisap cairan, maka mereka akan masuk ke tahap nimfa instar 2, kira-kira 2 atau 3 hari setelah menetas dari telur. Nimfa instar 2 hingga 4 biasanya tidak bergerak atau melekat pada satu tempat. Nimfa tahap terakhir sering disebut sebagai tahap pupa dan ditandai dengan dua titik berwarna merah pada bagian kepala. Pupa ini akan berkembang menjadi kutu dewasa dalam waktu 5 atau 6 hari kemudian. Seekor kutu betina dapat hidup antara 10 hingga 24 hari dan dalam waktu tersebut mereka bisa meletakkan 70 hingga 300 butir telur tergantung ketersediaan inang dan kondisi suhu. Itulah beberapa hal unik tentang kutu bemisia yang bisa kita bahas pada video ini. Topik tentang variasi genetik yang tadi saya sampaikan pada awal video itu akan saya bahas pada video yang lain. Karena cukup panjang dan tentunya menarik untuk kita bahas secara lebih detail. Dan tentu saja video tentang pengelolaan populasi kutu bemisia yang juga butuh bahasan yang luas sekaligus mendalam akan kita tayangkan pada kesempatan berikutnya. Sekian dulu bahasan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.